Oke selamat pagi teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali lagi di kuliah jaringan komputer Kita akan melanjutkan topik bahasanya kemarin Yang sebelumnya ya Untuk topik hari ini adalah VLSM Variable Length Subnet Mask Oke jadi di sebelumnya kita sudah Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Static Subnetting ya Membagi dengan sama rata Kemudian disini nanti kita akan Coba menggunakan metode VLSM Yaitu yang lebih fleksibel Oke ini contoh kasus ya Kalau kita diberikan sebuah requirement Sebagai berikut Kita diminta untuk membagi network 204.15.50.24 Artinya apa? Teman-teman pastinya sudah tahu Network bitnya ada 24 Kita diminta untuk membagi Menjadi 5 subnet sebagai berikut ya Subnet A butuh 14 host Subnet B butuh 28 host Subnet C butuh 2 host Subnet D 7 host Subnet E 28 host Oke kita bisa menggunakan Submethodist statik seperti kemarin ya Metode statik kita bisa gunakan disini Dan kita bagi menjadi berapa Kalau ada 5 subnet seperti ini Kita bagi menjadi 8 ya T8 dibulatkan ke 2 pangkat N terdekat Nah kita bagi menjadi berapa 8 ya 8 subnet Kemudian masing-masing network Mendapatkan jatah berapa host 30 Nah teman-teman bisa lihat slide sebelumnya ya Oke Nah 30 host masing-masing Dan itu sudah bisa meng-cover Kebutuhan masing-masing subnet Nah kebetulan contohnya mudah gitu ya Bagaimana nanti kalau contohnya ekstrim Dimana seperti Deskripsi berikut Nah A butuh 100 host B butuh 2 C butuh 4 D butuh 7 E butuh 30 host Tentunya kalau kita bagi menggunakan statik Itu belum bisa Karena Dibagi menjadi 8 Semua Dapat 30 Sedangkan ada yang butuhnya 100 Gak bisa gitu ya Nah Oke ya Makanya nanti kita pakai Jalas M Nah Untuk requirement ini Kita bisa gunakan Apa ya Bisa gunakan metode statik Ya Dengan Alokasi seperti berikut ya Oke Bagi menjadi 8 ya 8 subnet Ya 5 tidak terp 8 subnet Yang dipakai cuma 5 ya 5 dibutuhkan Dipakai 3 tidak Gitu ya Jadi nanti kita bisa gunakan Ini A ya Oke Subnet A 1 sampai 30 Gitu ya Host yang dikasih B 3362 C 6594 D 97126 Dan seterusnya Kemarin kita sudah bahas Cara menentukan ini Dan masing-masing subnet Nanti mendapatkan Ya memiliki subnet Mas yang sama ya Slash 27 Artinya 3 bit Terpakai untuk Network bit Tambahan ya Jadi 24 bit Tambah 3 bit Jadi slash 27 Awalnya tadi kan 24 Nah ketika dibagi 8 Kita butuh 3 tambahan Untuk network bit Jadi tambah 3 Jadi 27 Oke Nah itu kalau menggunakan Metode static Nah Nah kita bisa menggunakan Metode yang lebih fleksibel Yaitu subnet mask Nah kita coba dulu Di contoh yang sederhana ini Nanti teman-teman bisa contoh Gunakan di contoh yang ekstrim Yang ini 100 2 4 7 30 Nah Oke ya Ini kebutuhannya ya A butuh 14 B butuh 28 C butuh 2 D butuh 7 E butuh 28 Nah Oke Ya ini kebutuhannya Kemudian kita Buat ya Kita buat Subnet Dengan Kondisi masing-masing Ini Kebutuhan host ya Ya jadi kita tidak Bagi sama rapta Tapi kita sesuaikan Dengan jumlah host Yang dibutuhkan Nah Oke Subnet A Oke Support Tadi kebutuhannya berapa 14 28 27 28 Oke Dan ini ya Jadi nanti Masing-masing subnet Memiliki subnet mask Yang berbeda-beda Oke Nah dapetnya ini dari mana Ya dapetnya itu dari mana Kita coba uraikan ya Kita coba uraikan Oke ini saya Perkecil ya Saya perkecil Oke kemudian Saya Taruh di atas Oke Ini Ini saja Nah kemudian kita coba uraikan ya Kebutuhannya ya Kita buat tabel gitu ya Kita buat tabel Oke Nah disini mungkin Kita bisa uraikan Mengapa kita mendapatkan Slash sekian gitu ya Oke Jadi kita list dulu Dari networknya Subnet ya Subnet Ini A B C D E Oke Kemudian disini Kebutuhannya Kebutuhan Kebutuhan ya Ini tadi 14 14 Kemudian 28 Oke 2 7 28 Oke Nah kemudian Kita bulatkan kebutuhan ini Ke 2 pangkat N Min 2 Terdekat Oke 2 pangkat N Min 2 Terdekat Mengapa harus dikurangi 2 Ya Mengapa harus dikurangi 2 Ya Karena Di setiap subnet Kalau kita bagi Itu ada 2 alamat Yang dipakai untuk 2 Dipakai untuk alamat Ini ya Network sama alamat broadcast Nah Nah ini tentunya 2 pangkat N nya Ini 2 pangkat N nya Oke Dibulatkan ke 2 pangkat N Dan ini N nya nanti berapa Oke Nah Oke 14 2 pangkat N Min 2 terdekat Ya 2 pangkat N itu kan Ya Mungkin 2 pangkat N nya Di sini 16 gitu ya 16 Berarti di sini 14 gitu kan Dikurangi 2 Di sini 2 pangkat N terdekatnya ini 32 Berarti ini 30 gitu kan Eh 30 Nah Kemudian di sini 2 pangkat N terdekatnya Adalah 4 Dan dikurangi 2 2 Gitu kan Ini 2 pangkat N terdekat ini 16 14 14 Ini 2 pangkat N terdekatnya 32 Di sini 30 Ya artinya kita menentukan 2 pangkat N Min 2 ini nanti Yang bisa Meng cover kebutuhan Host gitu ya Nah Nah 2 pangkat N nya sekian 16 32 4 4 16 32 Nah N ini Ya N nya Kalau 2 pangkat N nya sekian N nya berapa Ini bener Berarti 4 Ini 5 Ini 2 Ini 4 Ini Berapa ini 5 Oke Nah N ini apa Ya N ini kebutuhan Host bit Jadi Host bit Untuk A itu cuma butuh 4 bit Gitu Untuk subnet B butuh host bit nya 5 bit aja Untuk C host bit nya butuh 2 aja Kelas D host bit nya butuh 4 bit Kelas E butuh host bit nya cuma 5 Ya mengapa cuma butuh segitu Ya karena dengan host bit segini Kita sudah punya sekian alamat Yang nanti kalau dikurangi 2 itu adalah total host yang bisa di support Oke ini 30 maaf Gitu ya Jadi kalau kita punya 4 bit ya 4 bit host bit nya Kita bisa bikin 16 alamat Total Nah 2 diantaranya dipakai untuk host sama broadcast Jadi tinggal 14 bisa dipakai untuk host Ya 2 diantaranya dipakai untuk network sama broadcast 14 dipakai untuk host Nah Kalau kita punya 5 bit Host bit ya Berarti kita bisa punya 32 alamat 2 dipakai untuk network sama broadcast Berarti 30 bisa dipakai untuk host Jadi ini sudah meng-cover kebutuhan Kita punya 2 bit host bit ya Berarti kita bisa punya 4 alamat 2 dipakai untuk network dan broadcast Sisanya 2 bit 2 lagi 2 alamat lagi untuk host Nah Oke kita punya 4 host bit Nah berarti kita bisa bikin 16 alamat 16 alamat Nah 16 alamat 14 diantaranya bisa buat host Karena 2 dipakai untuk network sama broadcast Bisa meng-cover 7 Nah 5 kita bisa bikin 32 alamat 30 nya untuk host bisa meng-cover 28 Nah itu maksudnya Nah ini network bit ya Berarti ini Maaf ini host bit ya N ini adalah host bit N itu adalah host bit Oke Ini adalah host bit N atau host bit itu ya Nah Nah kalau host bit nya sekian Berarti network bit nya berapa gitu kan Network bit nya berapa Oke Kalau kita cukup Cuma butuh 4 buat host bit Berarti network bit nya bisa dipakai sisanya Berarti berapa 28 Oke 28 bisa untuk network bit Ini 27 Ini 30 Ini 32 dikurangi 4 Berapa 28 Kan total 32 ya Oke 32 kurangi 4 28 32 kurangi 5 27 32 kurangi 2 30 32 kurangi 4 28 32 kurangi 5 27 Nah berarti Untuk masing-masing subnet Kita bisa tentukan Subnet mask nya itu berapa Subnet mask Atau Slash X nya itu berapa Berarti ini Slash 28 Oke Slash 27 Nah Ini Slash 30 Slash 28 Lagi Ini Slash 27 Nah makanya tadi Didapatkan Ini ya Slash 28 Slash 27 Slash 30 Slash 28 Slash 27 Nah Nah Oke Slash 28 itu Kalau dibuat desimal berapa Ini 255 255 255 240 Slash 27 itu 255 255 255 224 224 Slash 30 itu ini 225 225 225 252 Slash 30 itu Slash 28 sama 240 Slash 27 224 Oke Nah Oke Kita sudah mendapatkan Subnet mask Untuk masing-masing Masing-masing Apa namanya Masing-masing Subnet Ya Oke Makanya dapat ini Oke Ya Berikutnya Langkah berikutnya Kita tinggal Alokasikan ya Alokasikan Ya Alamat Untuk masing-masing Subnet Nah Kalau sudah Kalau sudah Kita alokasikan Alamat Gimana cara Mengalokasikannya Ya kita mulai Dari Alamat Dari Network yang Paling besar Kebutuhannya Ini best practice nya Oke Kita lanjutkan ya Untuk memberikan Alokasi alamat Ke setiap Subnet Jadi tadi kita Sudah berhasil Mencari Subnet mask Dari masing-masing Subnet ya Slash 28 Slash 27 Slash 30 Dan seterusnya Ini dalam bentuk slash Kalau dalam bentuk Ini Desimal Teman-teman bisa lihat Disini Slash 28 itu Kalau ditulis Dalam bentuk desimal Subnet mask 255 255 255 255 Kalau ditulis 27 Slash 27 Ini Desimalnya 255 255 255 255 224 Slash 30 Desimalnya 25 255 255 252 Oke Berikutnya Kita akan Alokasikan Adres Alokasi Adres Untuk masing-masing Subnet Nah Memperhatikan Tadi Alokasi Yang Diberikan Total Adres Disini Ada 1632 1632 Untuk Hostnya Sendiri Perang 2 1430 2 1430 Nah Bagaimana Alokasinya Kita tadi Sudah Sempat Singkung Berdasarkan Dari Kebutuhan Atau Alokasi Yang Paling Besar Dulu Nah Ini Kita Hapus Hapus Kemudian Ini Kita Taruh Ke Kolom Ini Bagus Oke Kemudian Sepertinya Kolomnya Ini Nanti Kurang Insert Set Write Set Lagi Kolomnya Kayaknya Kurang Kemudian Kita Tarik Ke sana Oke Nah Disini Yang ingin Kita Cari Adalah Oke Disini Yang ingin Kita Cari Adalah Alokasi Untuk Masing-masing Subnet Itu Dikasih Alamat Berapa Aja Ini All Address Alamat Seluruh Alokasi Untuk Subnet Tersebut Kemudian Tentunya Nanti Dibagi Ada Alamat Subnet Network Yes Kemudian Ada Broadcast Yes Yes Kemudian Ada Alamat Untuk Host Ya Katanya Ada Host Sama Last Host Oke Ya Caranya Kita Mulai Dari Yang Paling Banyak Dulu Tadi Lokasinya Ini Baik Dipakai Yang Ini Atau Ini Sama Aja Oke Kita Mulai Ini B Sama E Itu Kan Paling Banyak 30 Untuk Host Totalnya 32 Berarti Kita Mulai Dari B Dulu Oke B Dan E Sama Sama 32 32 Atau 30 30 Kita Mulai Dari B Aja Ya Tadi Alamat Awalnya Mulai Dari 0 Berarti Kita Untuk Alamat 0 Sampai 32 Itu Dipakai Untuk Alamat Paling Belakang Dipakai Untuk Broadcast Oh Sorry Bukan 0-32 0-31 Karena 32 Adres 0-31 Oke Jadi Ini Network Adres Adres Adalah Yang 0 204 15 50 Broadcast Adres Yang Paling Belakang Yaitu Berapa 31 Nah Ini Kita Perkecil Font Biar Muat Ya Nah First Host Berapa Ya First Host Berarti Di antara Ini Yang Untuk Host Berarti Di antara 0-31 Berarti Untuk First Host Itu Adalah 1 1 Untuk Last Host Adalah 30 Oke Ini Untuk Subnet B Nah Oke Berikutnya Untuk Subnet A Langsung Diteruskan Tadi Sudah 0-31 Berarti Selanjutnya Berapa 32 Sebanyak 32 Alamat Kedepan Berikutnya Yaitu 32 Berarti Sampai Berapa Sampai 63 32 Sampai 63 Itu Ada 32 Alamat Oke Sama Peraturannya Kita Untuk Yang Paling Depan Itu Digunakan Sebagai Alamat Network Berarti 32 Alamat Network Yang Paling Belakang Atau Alamat Dipakai Untuk Broadcast Alamat Paling Belakang Yang Terakhir Dipakai Untuk Broadcast Kemudian Untuk Host Berarti Di antara Network Sama Broadcast Berarti Untuk Hostnya Mulai Setelah 32 Berarti Berapa 33 Nah Untuk Last Hostnya Berarti Sebelum 63 Ada Berapa 62 Oke Berikutnya Kita Mulai Ke Yang Lebih Kecil Setelah 32 32 Ini 16 16 Ini Untuk All Hostnya 14 14 Oke Berikutnya A Setelah 63 Berapa 64 64 64 Sebanyak 16 Alamat Ke depan Berarti Berapa 64 Sampai 79 Nah Hitung aja 64 Sampai 79 Oke Rollnya sama Yang paling depan Dipakai untuk Network ya 64 Berarti untuk network Yang paling belakang Dipakai untuk broadcast 79 Oke Untuk host Untuk host Berarti diantara Keduanya Host pertama Berarti setelah 64 Berarti berapa 65 Untuk last hostnya Berarti Setelah Eh sorry Sebelum 79 Yaitu 78 Oke 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 Sudah selesai Untuk A Sekarang untuk D ya D Karena Ini 16 16 ya Nah setelah 79 80 Sebanyak 16 Address ke depan Berarti 90 Sampai 95 80 Sampai 95 Oke Dihitung aja 0 Sampai 15 Itu kan 16 ya Oke Paling depan Dipakai untuk Network Berarti ini Networknya Alamatnya 80 Ya 15 5 80 Alamat paling belakang Dipakai untuk broadcast Sama 95 Oke Untuk hostnya Berarti diantara Itu Oke First hostnya Berarti setelah 80 Berarti 8 81 1 Plus hostnya Berarti sebelum 95 Berarti 96 Oke Terakhir Untuk C Setelah 95 Berapa Eh Ini maaf Bukan 96 Sebelum 95 Berarti 94 Nah Oke Terakhir Untuk C Berarti Berikutnya 96 96 Sejauh Berapa 4 address Sebanyak 4 address Berarti 96 7 8 9 Oke Sampai 99 Oke Peraturnya sama Alamat pertama Dipakai untuk Network Alamat terakhir Dipakai untuk Broadcast Oke Hostnya diantara Keduanya Nah Berarti tadi berapa 97 Oke Sama 98 Oke Ya teman-teman bisa lihat Disini ya Untuk A ada 14 host Ya Alokasinya 14 host Ini 65 Sampai 78 Kelas B Kelas B ada 70 Eh 70 30 1 sampai 30 Kelas C Ada 2 Ya 78 79 Kelas D Oke Kelas D Ada 14 81 Sampai 94 Kelas E Ada 30 33 Sampai 62 Nah Oke Sesuai dengan jumlah host Yang akan diakomodir Yang ini dibulatkan Ke atas Ke 2 N Min 2 2 pangkat N Min 2 Dari kebutuhan Ya meskipun kebutuhnya 28 Kita alokasikan 30 Kebutuhnya 7 Kita alokasikan Dibulatkan ke atas Ke 14 Kebutuhnya 28 Ke 30 Oke Berikutnya kita cek Apakah ini sudah benar ya Kita coba lihat Cek Sesuai slide ya Oke Nah Network B 1 sampai 30 Kayak 1 sampai 30 Alamat networknya 0 15 50 Oke Benar Slash 27 Oke Network E 32 Alamat networknya 32 Nah ini 32 Kemudian Slash 27 Oke Slash 27 Kemudian Adresnya Untuk host itu 33 sampai 62 33 sampai 62 Untuk A Oke Networknya di 64 Slash 28 Nah ini 64 Slash 28 Host addressnya 65 Sampai 78 Berikutnya di Networknya di 580 Ya 5.80 Oke Slash 28 Slash 28 Host addressnya Dari 61 Sampai 94 81 Sampai 94 Terakhir Network C Subnet C 96 Slash 30 Ya Ini 96 Slash 30 Host addressnya Dari 97 98 Oke Oke Sudah benar Jadi gitu ya caranya Tentukan dulu Subnetnya Subnet masknya Slash berapa Itu menyatakan Network Bit ya Kemudian sisanya Berarti host bit Nah host bitnya Disesuaikan dengan Kebutuhan Ini tadi Kebutuhan Ini tadi ya Kemudian Setelah Kita butuhkan Subnet masknya Alokasikan Mulai dari yang terbesar Alokasi yang terbesar Ini 30 30 15 14 Setelah itu 2 Ya Tepak ini juga boleh 32 32 Setelah itu 16 16 Setelah itu 4 Boleh Ini kan sebenarnya Dikurangi 2 aja Dari yang disini Oke Begitu teman-teman Untuk VLSM Jadi kita bisa membagi Menjadi beberapa subnet Sesuai dengan kebutuhan Karena kita menggunakan Variable length Subnet mask Oke Masing-masing subnet Memiliki Host bit Dan network bit Yang berbeda-beda Subnet mask Yang berbeda-beda Tergantung kebutuhan Dan alokasinya Tadi Oke Demikian Teman-teman bisa mencoba Untuk problemnya disini Ada 8 subnet ya A B C D E F GH Dan masing-masing Punya kebutuhannya Berapa host ya Nah Silahkan dicoba disini Oke Blok itu tadi Sama dengan Tadi ya Total All ini ya Total Total Adres disitu Tadi Oh sorry Blok ini Alamat apa ya Blok ini Oh Oh iya Ini Ya tadi ya Sama dengan 2 pangkat N Kalau hostnya itu 62 Bloknya 64 Nah subnetnya Slash 26 Oke Kalau hostnya 30 Itu yang di cover Bloknya 32 Slashnya 27 Nah seperti tadi Jumlah Total Adres di dalam Satu network Jadi tadi ya 32 Atau 64 Atau 16 Atau 8 Atau 4 Nah kalau host ini Cuman yang untuk host aja Nah kali ini keseluruhan Termasuk untuk host Untuk network Dan untuk broadcast Oke nanti silahkan dicoba Sendiri Terima kasih teman-teman semua Untuk sesi kali ini Di akhiri sekian dulu Oke selamat belajar Selamat berlatih Oke nanti Kalau ada pertanyaan Bisa ditanyakan Ke forum Skele Oke Atau ditanyakan di sesi Sinkronos Oke terima kasih Di akhiri sekian dulu Selamat siang Selamat Mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba